Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merespon arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR RI. Sejak 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdepan dalam mengawal rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR RI. Hal itu dilakukan seiring Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, mengatakan Rancangan Undang-Undang yang sebelumnya bernama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu telah dikawal sejak tahun 2016. Bintang mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdepan dalam mengawal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap melaksanakan tugas sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden. Sejak tahun 2016, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah terlibat sebagai leading sector dalam proses mengawal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Presiden Yoko Widodo mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR RI. Tujuan dari pengesahan dengan segera agar korban kekerasan seksual segera mendapat perlindungan serta memberi kepastian hukum terkait kasus-kasus kekerasan seksual.